Halo kawan, pada video kali ini kita akan belajar dari fakta menarik Insinyur Sutami, menteri termiskin di Indonesia akan tetapi prestasinya fenomenal. Mari kita simak bersama videonya. Insinyur Sutami merupakan menteri pekerjaan umum atau PU dan tenaga listrik di era Presiden Soekarno hingga Presiden Soeharto. Siapanya, Sutami dikenal sebagai menteri termiskin di dalam sejarah Indonesia. Dikenal sebagai sosok yang sangat sederhana, Sutami bukanlah menteri yang berasal dari partai. Dia merupakan seorang Insinyur yang kemudian menjabat dalam bidangnya yang dikuasainya. Kabinet berganti mulai dari Kabinet Dwi Kora 1, 2, Kabinet Ampera, hingga Kabinet Pembangunan, Sutami tetap menjabat sebagai menteri yang sama. Bahkan ketika Presiden yang berbeda, kendati memimpin Departemen dengan anggaran besar, Sutami dikenal sebagai menteri termiskin di Indonesia. Berikut fakta menarik dari Insinyur Sutami. Yang pertama, jauh dari kata mewah. Dalam artikel Insinyur Sutami, menteri termiskin Indonesia dengan karya fenomenal, hidup sederhana hingga atap bocor dan takut ke rumah sakit. Yang diterbitkan inti sari, Insinyur Sutami hidup cukup miris meskipun telah 14 tahun menjadi menteri. Sutami disebut sebagai orang paling sederhana dan menteri termiskin di Indonesia. Kondisi itu memburuk setelah dia tak lagi menjabat sebagai menteri PU, dia mengalami kesilitan biaya untuk berobat saat sakit. Kondisi rumah Sutami saat itu cukup sederhana dan memprihatinkan. Saking sederhananya, atap rumah Sutami banyak yang bocor. Kondisi itu diungkapkan staf ahli menteri PU, Hendro Pranotto Susilo, dalam edisi khusus 20 tahun majalah Prisma, yang diterbitkan LP3ES tahun 1991 di Jakarta. Yang kedua, rumah bocor sampai tak bisa bayar listrik. Ketika itu Sutami menjabat sebagai menteri PU dan tenaga listrik saat hari raya Idul Fitri, rumah Sutami banyak dikunjungi tamu. Namun, para tamu kaget. Mereka melihat katap dan banyak begas bocor pada langit-langit rumah. Rumah Sutami ternyata sudah lama bocor, padahal Sutami sudah enam kali menjabat sebagai menteri pekerjaan umum. Tak hanya itu saja, Sutami juga pernah kekurangan uang hingga telat bayar listrik. Bahkan PLN pernah mencabut listrik di rumah pribadinya di Solo, padahal Sutami menteri PU dan tenaga listrik di era itu. Yang ketiga, tak bisa bayar rumah sakit. Selain memiliki rumah bocor dan tak sanggup membayar listrik, Sutami juga sempat takut dirawat di rumah sakit, pasalnya dia tidak punya uang untuk bayar rumah sakit. Baru setelah pemerintahan turun tangan, Sutami mau diopnam, Presiden Soeharto kerap menjenguk Sutami saat sakit. Soeharto pula yang meminta Sutami mau beropat di luar negeri. Sutami meninggal dunia pada 13 November 1980, yaitu di usia 52 tahun, dia menghembuskan nafas terakhirnya karena sakit liver. Yang keempat, tak tergoda korupsi mengembalikan fasilitas negara. Saat elengsir tahun 1978, dia mengembalikan semua fasilitas negara, kemudian seorang pengusaha berniat memberinya mobil. Pengusaha itu tahu mobil dinas Sutami ikut dikembalikan, tapi dengan halus Sutami menolak. Dia hanya minta diberi sedikit diskon saja dari pengusaha tersebut. Sutami tidak pernah tergoda untuk korupsi. Penampilan dan tindakannya tetap bersahaja. Insinyur Sutami sama sekali tidak pernah bermewah-mewahan. Bahkan rumahnya di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, dibeli dengan cara menyicil. Baru saat akan pensiun, rumah itu lunas. Sutami tak pernah mau memanfaatkan fasilitas negara secara perlebihan. Yang kelima, prestasi gembilang. Kondisi Sutami memprihatinkan, namun dia sebenarnya menerahkan prestasi gembilang sebagai menteri. Di bawah penguasannya, proyek raksasa seperti Gedung DPR, Jembatan Sembagi, dan Waduk Jati Luhur dibangun. Sutami pula yang memibin proyek pembangunan bandara Ngurah Rai. Atas prestasinya itu, Presiden Soeharto meresmikan Bendungan Karangkates, Sumber Pucung Kabupaten Malang pada 16 Desember 1981. Saat itu, Soeharto membacakan pidatuk penghormatannya untuk Sutami. Dia pun memberi nama Bendungan Karangkates sebagai nama Bendungan Sutami. Itulah 5 fakta menarik Insinyur Sutami, Menteri PU dan Tenaga Listrik di era Presiden Soekarro, hingga Presiden Soeharto yang jauh dari kata mewah. Tanpa terkoda korupsi, dia hanya berdedikasi mengabdi pada negara. Semoga menginspirasi kita semuanya, dan bisa memberi inspirasi untuk para pejabat negara lainnya. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.